Intro Ih, kayaknya ada yang pengen mau nikah lagi ngeliat-ngeliat inspirasi gitu ya Apa sih? Kamu boleh ngapain ngeliat apa itu? Coba dong, lihat dong Ini loh, ini tuh baju pernikahan gitu loh Siapa yang mau nikah? Kau lah siapa? Bukan, bukan gitu Maksudnya ini kan, ini lagi liat-liat baju pernikahan Jawa gitu kan ya Kan kalau kamu tau sendiri teman-teman kita yang baru aja nikah kemarin-kemarin Itu kan kebanyakan pada ambil tema-tema yang modern Iya sih ya, sekarang banyak yang ngeliat yang kayak gitu ya Padahal kan kalau kita di Jawa, orang Jawa harus melestarikan kebudayaan Jawa Tapi ada satu ini juga sih, kayak gak terlalu kuno gitu Kalau kita anak muda terus pakai Jangan gitu dong, gimana sih? Gak boleh Justru kalau aku liat ya cantik gitu, kayak apa ya Aduh menarik banget ya Menggunakan kebudayaan Jawa, baju Jawa gitu Jogja banget ya, Jawa banget gitu Emang mereka pengennya juga pengen baju Jawa, ada Jawa gitu Nanti kalau misalnya udah pakai adat Jawa pada saat pendekan Jangan lupa kalau udah punya anak nanti melakukan tradisinya namanya Teda Siten Siten Aku pernah denger di Teda Siten Tau gak Teda Siten? Gak tahu, jelasnya sih belum pernah nonton ya Kita ngomong aja kali ini, aku punya videonya Ada, ada yang disini nih Itu ada di belakang, coba minta tolong ya Coba aku play dulu ya Kita play langsung aja, aku juga pengen liat deh Itu dia upacara adat Teda Siten ya Ini ya upacara adat Teda Sitennya Nah Baik Mana? Oke Oh Ini ibu-ibunya ya Pastinya ya Jadi Teda Siten itu adalah apa Nanti kita akan tanya langsung aja nih Sama seseorang yang tentunya akan memberikan kita banyak pengetahuan Tentu kebudayaan Jawa Beliau sangat ekspert sekali Kita sampai dulu ya Salam Super Suara Perempuan Nah, di komunitas super ini kita akan menghadirkan wanita-wanita hebat Yang penuh inspirasi untuk tentunya untuk seluruh wanita yang ada di Indonesia Siapa kira-kira wanita yang akan kita hadirkan di hari ini Kita taksikan langsung saja terlebih dahulu ya Kepala yang satu ini Jika ada perumpamaan yang mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya Maka itulah yang terjadi pada seorang Listiani Sintawati Ia menekuni seni Tata Rias karena ibundanya adalah pemilik Kartini Gria Rias Pengantin Almarhumah Ibu Hajah Yuanti Setiawan adalah seorang perias pengantin ada Jawa Yang cukup terkenal di Yogyakarta pada era tahun 70 hingga 80-an Karena profesi sang ibu inilah maka List menjadi sangat akrab dengan Tata Rias Khususnya seni Tata Rias Pengantin Jawa yang bersumber dari tradisi keraton Sepeninggal ibundanya Pulis kemudian mengembangkan Kartini sebagai Kria Rias Pengantin Menjadi Kartini Wedding Management Dalam sebuah upacara adat perkawinan Pulis kini tak hanya menangani Tata Riasnya saja Namun juga menangani jasa penyelenggaraan upacara adat perkawinan Dengan beraneka macam kebutuhannya Mulai dari perangkat dan penyelenggaraan upacaranya Dekorasi hingga resepsinya Ibu Lis yang juga dikenal luas dengan nama Lis Adang ini Memang tidak hanya konsen dalam bidang seni Tata Rias saja Namun lebih dari itu ia juga berkomitmen menjaga tradisi Yang tumbuh di tengah kebudayaan masyarakat Jawa yang terus berkembang Seni Tata Rias yang awalnya hanya ada di dalam keraton Saat ini sudah berkembang dan diselenggarakan oleh masyarakat secara luas Karena itu agar seni Tata Rias tak melenceng dari nilai-nilai yang mendasarinya Maka Ibu Lis pun aktif ikut serta menjaganya Dengan menularkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya Melalui berbagai acara seperti forum seminar dan diskusi Juri dalam berbagai lomba rias Serta menjadi mentor ataupun guru dalam kegiatan-kegiatan kursus Tata Rias Yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat Keterampilan yang ia warisi dari sang ibu ini Menjadikan Lis sebagai seorang perias yang mumpuni Sehingga pernah mendapatkan kepercayaan dari Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Raja Keraton Yogyakarta untuk merias pernikahan putri ketiganya Juga Sri Paduka Paku Alam ke-10 pun tak ketinggalan Telah mempercayakan rias pengantin bagi putra sulungnya kepada Bu Lis Tak hanya rias dan penyelenggaraan upacara adat perkawinan saja Namun Bu Lis juga melayani penyelenggaraan aneka rupa upacara adat Jawa Seperti Mitoni, Tedak Siten dan lain sebagainya Menghidupi dan menjaga tradisi Jawa adalah komitmen yang terus ia jaga Sehingga keberadaannya terus langgeng dan lestari Di tengah masyarakat pendukung kebudayaan Jawa Ya langsung saja nih sudah hadir Selamat datang Bu Lis Luar biasa Ibu Lis Ini di tengah kesibukan yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk hadir disini Untuk bercerita tentang kebudayaan Jawa agar kita sebagai anak muda juga semakin cinta begitu ya Khususnya buat kaum muda yang bingung nih ya nikahnya Pake modern ada jawab modern ada juga tidak siten Tidak siten Ibu mau gak paturannya gak dulu Ya turun Jadi Ibu Lis ini adalah seorang pecinta kebudayaan Kemudian juga seorang perias senior yang nomor satu lah Yang anda di Yogyakarta gituin Betul kayak kalau kita bilang sesepu-sesepunya perias di Jogja ya Tapi ngomong-ngomong kalau ngomong soal rias merias Boleh diceritakan awal mulanya sampai terjun nih di dunia make up gitu ya Rias kebudayaan Kebudayaan milihnya jauh Jadi awal mulanya Ibu saya juga seorang perias pengansir Beliau dulu dikenal di Asmani pun Ibu Iwanti Setiawan gitu ya Kemudian beliau punya anak perempuan barep ini Barepnya kok perempuan gitu ya Biasanya yang punya anak barep perempuan terus kemudian didik pelan-pelan Supaya menjadi ahli warisnya gitu ya Nah gitu Nah kemudian dari situ saya dididik Dari jadi saya mulai sejak SMA ceng Sejak SMA kok temen-temen saya belajar main gitu ya Kok saya nih di rumah ya disuruh menemani ibu-ibu sepo-sepo yang pada kursus rias pengantin Lama-lama saya kok menjadi Bukan belum tertarik ceng waktu itu masih menjadi tukang komentar gitu ya Oh itu hobi biasa ya Jadi komentari dulu Mengomentari gitu ya Ini kok kok ngeten yang ini kok begini yang ini kok begini gitu ya Mengomentari Jadi sudah bisa menilai yang riasan itu kok begini-begini ya Akhirnya dari situ mungkin jadi tumbuh rasa seneng gitu Dan ibu-ibunya gini punya bakat kayaknya enak saya Nah ini baru mau tanya nih Ini tumbuhnya ini emang karena tumbuh suka atau emang sudah dipaksa atau diarahkan dari ibu-ibunya nih Ya jadi arahannya sangat halus gitu ya Arahannya sangat halus Sehingga setelah itu Slowly but sure ya Slowly but sure Ikut bahagia kan Iya ikut bahagia begitu ya Jadi awalnya SMA bener-bener menjadi profesional merias itu di usia berapa kemudian? Jadi sekitar Jadi ibu saya itu tidak berumur panjang jeng Jadi pada tahun 85 ibu saya sudah setelah setelah merias pengantin Mbak Titik Suharto Mas Prabowo Oh itu sangat terkenal sekali Iya kemudian setelah itu ya otomatis saya menjadi penerusnya beliau yang harus bisa mandiri di tahun 85 Itu antara? Penjenang udah ngelahir Mas? Belum 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 Kita anak 90an sih genzen lahir Iya orang saya juga baru akan kok ya gitu ya belum ngelahir Tapi itu menjadi fenomenal juga ya Itu berarti bisa dibilang karena momentum non seu ibu yaitu Sido Akhirnya memang mau gak mau harus meneruskan Betul Betul walaupun waktu itu juga masih dalam kondisi yang Kalau orang zaman dulu itu kemenjadi prias pengantin pasti ya dilihat priasnya sudah sepuh gitu ya Sudah mapan sudah pernah mantu sudah pernah begitu ya Nah kemudian ya bener juga Mas Aga waktu itu beberapa klien datang ke rumah gitu ya Kemudian loh ternyata kok putranya pulis masih muda gitu ya Akhirnya Sementara di underestimate mungkin ya Mbak Usia waktu itu masih di Masih 20an 3 tahun Ya masih telah bilang sangat muda untuk yang sudah dibilang harus merias orang menikah gitu ya Ya begitu ya kemudian ya setelah itu saya meniti karirnya dari lomba ke lomba gitu ya Kemudian ikut juga memberikan kursus rias pengantin gitu ya Lama-lama akhirnya kalau ada klien yang datang pulis masih muda sekali gitu ya Saya jawab ibu kursus di rias pengantin yang ini yang pada kursus ini kan udah sepuh-sepuh ya Tapi baru belajar Malah kebalikannya ya Akhirnya Alhamdulillah kemudian orang pada nomor Tospitatus ya percaya dengan karir saya Selain itu mungkin ya agak dianggap sebelah mata karena masih muda tantangan lainnya lagi apa ketika itu pada saat memulai karir Selain malah menjadi beban mungkin ya adalah membawa nama baik ibu itu loh Pastinya langsung dibandingin paling enggak kayak gitu Betul, betul ya Ya waktu itu juga saya tidak langsung laris seperti ini ya Kemudian tetap kami masih tetap harus belajar gitu ya Dengan para empu di Jogja Ya waktu itu saya masih menangi Masih menangi Ibu Sarjono dan Ibu Prajoko Jadi saya masih bisa belajar bersama beliau Nah inilah menjadi kalau saya bilang nih jembatannya antara yang perias-perias tepuh Dengan yang masih berkenan berias di arah modern ini Ibu dia lah ini pakernya yang sangat luar biasa Tapi ngomong-ngomong ya tantangan menjadi seorang perias Khususnya kebudayaan Jawa di tengah modernisasi seperti saat ini Apa sih? Tadi kan Aga juga bingung nih Saatnya masih bingung nih apakah saya harus menggunakan ada Jawa, Jogja Ataupun yang modern karena anak-anak jaman sekarang ya Genset tetap lainnya simple-simple gitu loh Saya matur sebetulnya semua perias pengantin ini kan juga make up artis ya Mereka juga belajar make up Mereka tidak hanya secara autodidak Saya juga kursus di Jakarta waktu itu ya Jadi semuanya membuat saya memang jadi seorang perias make up Kemudian saya juga menginginkan para anak-anak muda sekarang ini Yang non sewa make up saja yang dibelajarin yang make up saja Itu untuk bisa belajar tentang kebudayaan Jawa Siapa lagi nanti mas Kalau tidak mereka mau belajar tentang kebudayaan Sayang sekali cuma bisa make up aja tapi tidak tahu filosofi dan hal-hal yang malah Sampai jumpa kami di Super Suara Perempuan Tadi kan tentang ini ya pernikahan gitu ya Ini di belakang tuh ada menarik banget ya Ini oh ini yang tadi disampaikan kamu Aduh tidak kesitkan ya Kan kalau saya boleh sedikit tanya juga ya ibu ya Karena kalau katanya orang sudah menggunakan adat Jogja, adat Jawa Nanti di belakang-belakangnya biasanya harus mengikuti gitu Apa runtutannya gitu biasanya Sebentar mas, kalau tadi kan tata reas pengantinnya mau apa gitu ya Iya betul, saya bagus ya Saya sangat mengharapkan ya anak-anak muda sekarang ini Tidak hanya make up saja kemudian untuk menikah gitu ya Tapi ketika penjandingan mengagam upacara Jawa dengan busana Jawa Itu kan ini tidak akan habis apa mas namanya Kenangan ini tidak akan luntur gitu ya Maksudnya gini Kalau penjandingan memakai make up kemudian memakai sanggul modern gitu ya Sudah modifikasi gitu Sepuluh tahun lagi kan sanggulnya sudah Berulang lagi Betul Karena kalau pakai busana Jawa sampai kapanpun kan memang ini Nah busana Jawa kan seperti itu Jadi sampai kapanpun klasiknya akan tetap tampak tradisionalnya Dan itu anggungnya luar biasa Selain kita nanti akan bahas adat jenis pernikahan Beliau ini juga sangat luar biasa Pernah merias orang-orang besar Siapa sih kalau boleh diceritakan Jadi yang pertama dulu Mas Alhamdulillah Waktu itu saya diminta oleh Dewan Kebudayaan di Jepang Waktu itu di Jepang itu ada museum etnologi Kemudian di sana itu ada busana pengantin seluruh dunia Kemudian di Indonesia, di Jawa itu yang disampaikan di sana adalah Jogja Kemudian pernah si orang Jepangnya itu ke rumah Kemudian tadinya dia yang ngerekam aja Mas Ngerekam bagaimana kalau memakainan dodot gitu ya Ternyata kan yang gak mudah ya Nah akhirnya sampai sana mereka mungkin mau memakainya sendiri ke museumnya Akhirnya mereka nelfon nih kamu ke Jepang ya Jadi Alhamdulillah saya memakaikan manekin Waktu itu di Jepang salah satu menopo menjadi perwakilannya di Jawa Kemudian setelah itu saya busanani mantan putra dalam Sultan Amengkubono ke-10 Ceng Gusti Dewi Ceng Dewi, Putra ke-3 Kemudian setelah itu saya busanani putra Pakualam Baik yang ke-9 maupun yang ke-10 Kalau memang sudah sampai busanani atau merias yang sudah di dalam keraton Begitu kan berarti sudah terpercaya adatnya itu sudah pakem Sebagai acuan juga Tapi ngomong-ngomong ada pengalaman unik, menarik, lucu Mungkin ada yang bisa dilupakan pada saat merias sepanjang perjalanan ini Iya, kalau tete reas pengantin selama sudah sekian 10 tahun ya Jadi mungkin banyak sekali pengalaman Kalau yang di keraton gitu ya Terutama yang di keraton Kasultanan Yogyakarta Bagaimana kami merias pengantin di sana Kami di, mana mas? Di, apa namanya? Harus menginap di sana Harus menginap di sana Di keraton selama sekian hari Kemudian mengikuti ritualnya Dari mulai sengkeran, dari mulai siraman Itu ya sekian hari Dan itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa Kemudian di Pakualam, demikian juga Di masa pandemi kemarin mas Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk merias pengantin di Malaysia Ada Jogja Ada Jogja Ada Jogja Di Malaysia Di Malaysia Dan serunya saya 14 hari dikurung di hotel Karena pandemi Pandemi Luar biasa Di Malaysia kayak di Jogja ya Karena gak bisa kemana-mana juga Di kurung di hotel Walaupun bintangnya sekian Tapi dikurung selama 14 hari Udah kayak karena 5 Tapi ngomong-ngomong nih Karena sudah punya pengalaman Pertuan tahun Akhirnya membuat buku dong Nah buku ini bisa Termasuknya saya baca ini Oh iya Mungkin bisa diceritakan seperti apa Kemudian perjalanannya Akhirnya bisa membuat buku ini Dan siapa saja orang-orang dibalik Yang terakhir Jadi kebetulan Sudah perode yang kedua Saya menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Harpi Melati Daerah Isma, Jogja Kartap Nah kemudian Karena Saya menjadi ketua DPD Harpi Melati Mendapat kesempatan Untuk membuat buku Waktu itu Butino masih suka Yang ini tuh Dua hari sebelum Butino Seto Ini jadi Buku ini Jadi saya memang matur Waktu itu kepada Butino Butino mau kita membuat Buku tentang 7 tetras pengantin Yang sudah kita bakukan Di Yogyakarta Ada 7 tetras pengantin Kemudian Alhamdulillah Kita bukukan Sehingga Kami mendapat Kenang-kenangan Bersama Butino Waktu itu Membuat satu buku Sebagai acuan Teman-teman Para PS pengantin Dan Tentunya Untuk Anak-anak muda Generasi muda Yang akan Belajar tentang Tetras pengantin Dan kemudian Sudah ada di situ Dan kemudian Kami mendapat Kesempatan dari Dinas Kebudayaan Untuk membuat Buku Yang disini adalah Filosofi tentang 7 tetras pengantin Yang ini Filosofinya Kemudian Satu lagi Ini ada buku Tentang Ubo-Rampai Serono Karena emang Keterkaitannya Keterkaitan dengan Pacara adat Tentunya dengan Serono Atau perlengkapan Sesaji yang ada Di Perlengkapan Berbagi Apa yang sudah Dimiliki Kenapa itu Akhirnya Proses Mengajar Jadi Saya Kalau tadi Ibu saya punya Anak perempuan Bisa menjadi Aliwaris ya Saya ini Tidak punya Anak perempuan Jadi saya Tidak punya Aliwaris Untuk yang adat Ini Maksudnya Anak-anak menantu Sudah Mempunyai karir Masing-masing Tapi ibu Sekarang kan MUA juga banyak Yang pria Boleh gak Ini Boleh gak Pengen tau Jadi gini Kalau Make up artis Silahkan Boleh Tapi sebetulnya Kalau kami di Jogja Sudah mendapat amanah Dari Gusti Pukar Bahwa kalau merias pengantin Itu tidak boleh Laki-laki Merias perempuan Tidak boleh Perempuan Merias laki-laki Kita juga melihat Bahwa itu satu Ranahnya memang berbeda Untuk dalam Agung mahkamah juga Jadi Jadi Mas Sudah dijelaskan Ini kayaknya juga semakin menarik Sudah mulai mengelupas juga Tentang pernikahan Ada Jawa-Jug Jakarta Tapi kita nanti akan kembali lagi Tentunya di Super Suara Perempuan Masih bersama kami Tentunya di Suara Perempuan Tadi luar biasa sekali Cerita-cerita beliau Mulai terbuka pikirannya Bahwa ternyata Untuk adat itu Bukan serta-merta Sebuah yang meribetkan Ataupun kuno Tapi malah bisa menjadi Sesuatu yang long last Malah dibuat ibu tadi Menarik long last thing Nah Berkaitan dengan Sudut pandang ibu sendiri Dengan masyarakat Ataupun Anak-anak pada jaman sekarang Yang sudut pandangnya Mungkin seperti saya Yang tanggapan dari ibu sendiri Seperti apa Ini harapannya juga Saya sangat berharap sekali Bahwa khususnya Untuk teman-teman Perias pengantin Tentunya juga Selalu mengupdate Tentang bagaimana Dia harus belajar Tentang tata rehas pengantin Yang baik Kemudian Belajar tentang Upacara adat istiadatnya Yang mengikuti Dari mulai Menopo kehamilan Ada tujuh bulanan Sampai dengan Tendak siten Dan sebagainya Jadi mereka harus belajar Siapalagi kalau Tidak mereka Tidak kami Dan generasi nanti Dan belajarlah yang benar Supaya pada saat dia Memberikan pembelajaran Pada yang muda Itu benar Jangan sampai pada Apa mas namanya Downline-nya Salah gitu kan Salah gitu kan Kita susah banget ya Ini sudah ada panduannya juga Disini Sebenarnya disini juga ada contohnya Yang tadi saya lupa Untuk menjelaskan Disini ada Ini untuk gaya Jogjakarta Jadi Bajunya Jogjakarta Dan Solo Memang ada kemiripan Jadi Blutronya sama Kemudian Belenggiannya juga hampir sama Tapi kalau di Solo Ada kembangannya sendiri Kemudian tidak ada Belah bantannya Jadi Kainnya pun juga berbeda Dan tata riasnya pun Berbeda ya Berbedanya di mana Yang paling mencolok Di mana antara Jawa dan Solo itu Jogjak dan Solo Berbeda semuanya Dari mulai Perhiasannya pun berbeda Kemudian Paisnya juga berbeda Jadi semuanya Memang berbeda Memang kemiripannya ada Paisnya Ada sanggulnya Ada cunduk mentulnya Tapi jumlah dan letaknya pun Juga berbeda Jadi memang harus Benar-benar Harus bisa belajar Yang sebenar-benarnya Jangan sampai Seperti anak-anak sekarang Pengantai Perhiasannya Solo Dipakaikan di Jogja Yang Jogja Solo Itu menjadi Menjadi sebuah Keperhatinan bagi kami Ada ya Masih banyak ya Banyak sekali Jadi masih membuat Suatu keperhatinan Untuk kami Sehingga saya memohon Untuk para generasi muda Untuk belajar yang Benar Itu yang dilakutkan juga Sebenarnya Saat apa namanya Orang itu baru tahu Ada pernikahan Saat mau menikah saja Betul Jadi hari ini kita memberikan Banyak sekali Informasi-informasi Yang penting begitu ya Pada masyarakat Jogjakarta Dan juga sekitarnya Terakhir mungkin Ibu Ini kan Ibu Seseorang yang sangat luar biasa Dari muda Sebagai sosok wanita Yang memang selalu berjuang Dan punya beban yang berat Untuk membawa kebudayaan Untuk selalu aktif Dan lestari Harapan dan pembagian waktunya Dan seperti apa Untuk bisa dicontoh oleh Masyarakat dan juga teman-teman Perempuan yang lain Yang ada di rumah Ya betul Jadi memang Sebetulnya tidak sulit Untuk mau belajar Tentang budaya Tentang adat Tidak sulit Jadi monggo silahkan Kita belajar bersama-sama Untuk bisa selalu mencintai Menjadi seorang Pengembangan budaya yang baik Jadi Budaya Jogjakarta Luar biasa Dan itu sangat indah Jadi jangan takut Untuk belajar tentang budaya Karena budaya itu Luar biasa Dan indah Tapi sebenarnya Susah gak sih Ibu Membagi waktu Karena kan Kayaknya aktif Dimana-mana juga Bisa Mas Bisa Bisa Masih pakai schedule gitu Mungkin tiap hari Harus Saya juga seorang ibu rumah tangga Dan Saya masih bisa Untuk mengatur Jadwalnya Untuk bagaimana Nguri-nguri budaya Kemudian juga Kami masih bisa Mengatur jadwal Untuk krias pengantinnya Jadi Insya Allah masih bisa Asal ada kemauan Dan mau silahkan Saya pun membuka tangan Yang selesai Membuka waktu Yang seluas-seluasnya Untuk anak-anak muda Silahkan Kalau mau belajar Langsung gitu ya Kan pernah menjadi Dan pasti Sering banget Menjadi juri Berarti kan bisa nih Melihat perkembangannya Para perias-perias muda ini Seperti apa ya Pergambangan dari Anak-anak sekarang Luar biasa juga ya Jadi untuk Riasannya Sanggunya Memang bagus-bagus Sayang sekali Kalau mereka tidak belajar Tentang Tentang Kebudayaan Setidaknya Mereka bisa Ngagamkan nyamping Ngagamkan ageman Kemudian adatnya Dia bisa memberikan Pembelajaran tentang Bagaimana kalau sungkem Itu sudah Sudah sangat Menjadi Nilai plus bagi mereka Anak-anak muda Menjadikan nilai plus bagi mereka Luar biasa Terima kasih banyak Sangat inspiratif sekali Apa yang kemudian Kita bicarakan hari ini Begitu ya Jadi mulai Penasaran Dan juga mulai pengen Contoh gak ibu Kalau saya besok Pakai agaman Jogja Terus nanti digambarkan Langsung digambarkan Sudah fix ya Pakai budaya Jogja besok ya Pakai agamanya yang pakem ya ibu Kalau Jogja kan pakem banget Jadi kalau tata ras pengantin Di Jogja itu Contohnya yang asli Hanya dua mas Hanya dua Yang lain ada tujuh kan Jadi yang yang lima itu Ada pengembangan Pengembangan Yang tentunya disesuaikan Dengan pusana adat Di Kraton Jogja Kata Baik Kalau begitu Saya sudah mulai puas Makernun Makernun di buli Satas waktunya Samit 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 Mantap buli Mantap buli Bermatauan ya tentunya ya Dan tidak terasa Itu dari penghutus kita Di Suara Perempuan Episode kali ini Yang sangat luar biasa Tentunya terus berkarya Dan makin hebat Perempuan Indonesia Salam Super Suara Perempuan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati